Kembali lagi bersama kami di Buletin Jabar, pemirsa mendapati kotak suara yang tidak disegel. Sejumlah kader partai di Bekasi, Jawa Barat nyaris terlibat baku hantam dengan petugas pemungutan suara. Petugas kepolisian yang mengamankan lokasi berhasil melerai kedua belah pihak, sementara panitia pemungutan suara berdali kotak suara yang belum disegel akibat kelalaian petugas yang diduga kelelahan. Amukan kader salah satu partai ini tak terbendung saat mendapati kotak surat suara tidak tersegel di Gudang Logistik Pemilu di Desa Jatirja, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Sabtu Dinihari. Sejumlah kader partai nyaris terlibat kericuhan dengan petugas panitia pemungutan suara yang berada di lokasi. Kemarahan kader dapat diredam setelah petugas kepolisian yang berjaga melerai kedua belah pihak. Kader partai menuding adanya indikasi kecurangan dengan ditemukannya kotak suara yang tidak tersegel. Sebelumnya kader partai ini sempat mendatangi kantor Desa Karang Sari, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, lantaran mendapati kotak surat suara belum dikirim ke Gudang Logistik PPK Cikarang Timur. Sementara panitia pemungutan suara Desa Karang Sari berdalih temuan adanya kotak suara yang belum disegel, diduga karena kelalaian dari para petugas PPS yang tidak menyegel kotak surat suara akibat kelelahan. Apabila ada kotak suara yang belum tersegel, itu kan ada proses validasi. Baru disegel. Terkadang kondisi di lapangan kan PPS kelelahan. Banyak yang satu adalah orang, banyak yang kelelahan. Ada yang lupa, ditambah ada PPS juga lupa. Karena kondisi sudah capek, kenapa dari itu ya kita sama-sama menjaga lah dan melindungi. Kita tugas berdasarkan menjalankan amanah PKPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.